Jembatan Crimea Jalan dan rel kereta ini menjadi satu-satunya penghubung darat antara Crimea dan Rusia. Jembatan ini langsung menjadi rute integral bagi masyarakat sipil dan komersial. Sejak diresmikan pada 2018, terdapat 4 jalur jalan dan 2 arah yang digunakan oleh 40.000 mobil per hari. Selain itu, ada 2 jalur kereta api sehingga memungkinkan 50 kereta bergerak setiap hari. Jembatan ini menjadi akses terpenting Rusia karena memungkinkannya untuk memindahkan barang dan manusia dengan biaya yang lebih murah daripada rute laut atau udara. Dengan adanya, jembatan ini membuka jalan baru untuk pembangunan dan pergerakan turis asing sehingga aktivitas komersial berjalan. Namun, jembatan ini meledak pada Sabtu 8 Oktober 2022 dan menawaskan 3 orang. Rusia mengutuk aksi ini dan menyebutnya sebagai terorisme. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!